Intro Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik kabut pagi berdiri sebuah kubuk tua dengan dinding kayu yang sudah lapuk Kubuk ini adalah rumah keluarga Amran seorang pemulung dengan kehidupan yang keras dan penuh perjuangan Di rumah ini Amran tinggal bersama istrinya Siti dan ketiga anak mereka Budi yang berusia 12 tahun Nia 9 tahun dan Rina yang baru 7 tahun Pagi itu Siti berdiri di depan kompor tua yang nyaris tidak berfungsi Suara api yang mengepulkan asap menjadi latar belakang keluhan Siti Dia memukul panci dengan sendok kayu Tampaknya kesal dengan keadaan Pak! Teriak Siti dari dapur Suaranya menembus dinding-dinding kubuk Aku sudah bilang Pendapatanmu tidak cukup pak Gimana aku bisa masak dengan bahan-bahan seadanya ini? Anak-anak juga butuh baju baru Mereka butuh sekolah Tapi kamu terus menerus bawa pulang barang-barang sisa Amran yang baru saja masuk ke dalam rumah Dengan pakaian lusuh yang penuh debu dan kotoran Hanya bisa menundukkan kepala Dia meletakkan karung di pojok ruang tamu dan berganti Siti Aku sudah berusaha keras bu Jawab Amran dengan suara serak Tapi barang-barang yang aku dapatkan dari mulung tidak ada yang laku Kalau saja ada yang bisa aku perbuat Berhenti mencari alasan pak Potong Siti dengan ada yang penuh frustasi Kita tidak bisa terus begini Anak-anak juga semakin banyak meminta Dan aku tidak tahu harus bagaimana lagi pak Anak-anak Budi Nia dan Rina duduk di meja makan yang hampir kosong Mata mereka melirik ke arah orang tua mereka Dengan wajah muram Budi yang paling tua di antara mereka mencoba menghibur adik-adiknya Dengan berusaha terlihat tenang Meski di dalam batinya Dia merasakan kepedihan yang sama Siang hari saat kabut mulai menghilang Amran kembali keluar rumah untuk mencari barang-barang yang bisa dia jual Dia mengayuh gerobaknya yang sudah usang melewati jalan-jalan sempit desa Sambil matanya tertuju pada tumpukan sampah yang tersebar di pinggir jalan Tiap hari Amran merasa seperti menjalani rutinitas yang sama Mengais-ngais sisa-sisa yang ditinggal orang lain Berharap menemukan sesuatu yang berharga Saat itu dalam keadaan murung Dia melihat seorang kakek tua Dengan jubah kumal yang berdiri di dekat tumpukan sampah Kakek itu memiliki mata yang tampak penuh rahasia Seolah-olah menyimpan banyak cerita gelap di balik tatapannya yang tajam Kakek itu memperhatikan Amran dengan seksama Seolah-olah sudah menunggu kedatangannya Siang nak Kata kakek tua itu dengan suara serak Namun penuh dengan kekuatan Aku lihat kamu sudah lama mencari-cari Mungkin ini yang kamu butuhkan nak Amran merasa terkejut dan ragu-ragu Apa maksud kakek? Tanyanya Aku tidak punya banyak waktu Aku harus melanjutkan pencarianku kakek Kakek itu mendekat dan menyerahkan secara kertas yang tampaknya sudah usang Dan penuh dengan tulisan-tulisan eneh Ini bukan sekedar kertas Kata kakek dengan nada yang penuh misteri Ini adalah kesempatan untuk mengubah nasibmu Pergilah ke alamat ini Kau mungkin menemukan jawaban yang kau cari Amran menatap kertas itu dengan penuh rasa penasaran Tulisan di kertas itu tampak seperti goresan tangan yang tidak bisa dia pahami Namun rasa lapar dan kesulitan hidup yang dihadapi membuatnya merasa tidak ada salahnya mencoba Dengan cepat dia menyimpan kertas itu ke dalam saku jubahnya dan kembali melanjutkan pekerjaannya Malam harinya Saat Amran pulang ke gubuk Suasana di dalam rumah tidak banyak berubah Siti masih berdiri di depan kompor Menyiapkan makanan yang sederhana Sementara anak-anak duduk di meja makan dengan tampang lesu Pak, bapak sudah pulang? Tanya Siti tanpa melihat wajah suaminya Ada yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan kita pak? Sekarang aku sudah tidak tahan lagi pak Amran tidak menjawab Dia hanya meletakkan karungnya di pojok ruangan dan mengeluarkan kertas dari saku Bu, katanya dengan suara lembut Aku bertemu seseorang tadi, dia memberiku ini Katanya ini bisa jadi kesempatan kita Siti mengangkat kepalanya dan melihat kertas yang Amran pegang Apa itu pak? Tanyanya mulai tertarik Apakah ini sesuatu yang berguna? Entahlah bu, jawab Amran Tapi kakek itu bilang Kita harus pergi ke alamat ini Mungkin ini satu-satunya jalan yang tersisa Siti menatap kertas itu dengan penuh rasa penasaran dan kekhawatiran Kalau ini bisa membantu kita keluar dari kesulitan ini Kita harus coba Tapi hati-hati pak Jangan sampai ini hanya jadi harapan kosong Amran mengangguk dan melipat kertas itu kembali Besok pagi, bapak akan pergi ke alamat itu Mudah-mudahan ini adalah jawaban dari semua kesulitan kita bu Dengan keputusan yang diambil Amran dan keluarganya bersiap-siap untuk menghadapi hari berikutnya Dengan harapan yang tipis Namun penuh ketegangan Mungkin saja di luar sana ada jalan yang bisa mengubah nasib mereka Atau mungkin mereka hanya semakin terjerat dalam kemiskinan Yang lebih dalam dari yang mereka bayangkan Malam itu Amran tidak bisa tidur Pikiran tentang kertas yang diberikan oleh kakek tua Terus menghantui pikirannya Ia membolak-balik kertas tersebut di tangan Membaca alamat yang tertera Dan membayangkan kemungkinan yang bisa saja terjadi Suara desisan angin yang berhembus melalui celah-celah ginding gubuk Membuatnya semakin gelisah Ia memutuskan untuk melanjutkan langkahnya Dan mencari tahu apa yang ada di alamat tersebut Ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi Amran mengenakan jubahnya yang usang Dan keluar dari gubuk dengan hati yang penuh kekhawatiran dan harapan Langkahnya terhuyung-huyung di bawah cahaya bulan yang redup Menuju ke alamat yang tertera di kertas Setelah berjalan cukup jauh Ia tiba di sebuah rumah tua yang terletak di pinggir hutan lebat Rumah itu tampak angker dengan atap yang sudah hampir runtuh Dan jendela yang pecah Pohon-pohon besar yang mengelilinginya Seolah menghalangi cahaya bulan Menciptakan bayangan gelap yang menambah suasana misterius Pintu rumah tua itu Yang terbuat dari kayu Gelap dan usang Terbuka sedikit dengan suara berdirit yang menyeramkan Keringat Amran berdiri di depan pintu Menelan ludah Ayo Amran Bisiknya pada diri sendiri Tidak ada jalan lain Ini mungkin kesempatan kita Amran Ia melangkah masuk dan segera merasakan udara dingin yang mencekam Rumah itu gelap Hanya diterangi oleh beberapa lampu minyak yang bergetar Bau asap dan sesajianya mengisi ruangan Di tengah ruangan Amran melihat seorang dukun tua Duduk di depan meja kecil yang dipenuhi dengan berbagai benda aneh Beberapa boneka fudu Kerang Dan lilin yang nyala apinya bergetar dalam kegelapan Dukun tua itu mengangkat kepalanya Menatap Amran dengan mata tajam Yang seolah bisa menembus jiwa Selamat datang Katanya dengan suara serak namu tegas Pak Kukipasir Kamu pasti Amran kan? Amran terkejut mendengar namanya tersebut Bagaimana kakek tahu nama saya? Tanyanya suaranya bergetar Di sini banyak hal yang bisa dilakukan dengan pengetahuan dan kekuatan yang tepat Jawab Kibasir sambil tersenyum tipis Kamu datang karena kau membutuhkan sesuatu yang lebih dari apa yang bisa ditawarkan oleh dunia ini Amran merasa tertekan dan bingung Iya benar aku tidak tahu harus bagaimana lagi Aku hanya ingin bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga ku kek Kibasir berdiri dan merekati Amran dengan langkah pelan Kalau begitu Kamu berada di tempat yang tepat Aku bisa menawarkan sesuatu yang tidak bisa kau dapatkan dengan cara biasa Ini adalah pesukihan Sebuah kesempatan untuk mendapatkan kekayaan melimpah Tetapi dengan harga yang harus kamu bayar P-P-Pesukihan? Amran bertanya dengan ragu Apa maksudnya kek? P-Pesukihan adalah cara untuk mendapatkan kekayaan yang diinginkan dalam waktu singkat Jelas Kibasir Kamu akan memiliki semua yang kamu impikan Rumah yang besar Mobil yang mewah Dan kehidupan yang penuh dengan kemewahan Namun untuk mendapatkan semua itu Kau harus mengikuti beberapa ritual Dan membayar harga yang pantas Amran menatap Kibasir dengan tatapan penuh harapan Apa yang harus aku lakukan kek? Aku siap melakukan apa saja? Kibasir mulai menjelaskan ritual yang harus dijalani Pertama-tama Kau harus melakukan serangkaian upacara Kau harus memberikan sesajian yang terdiri dari benda-benda yang simbolis Seperti buah-buahan, telur, dan sesajian kembang tujuh rupa Selain itu kau juga harus melakukan bertapa Dan mengucapkan mantra Semua ini akan mengikat perjanjian antara kau dan sesembahanmu Yang akan memberimu kekayaan Amran merasa jantungnya berdebar kencang Dan apa yang harus aku bayar kek? Setiap ritual akan ada harga yang harus dipayar Jawab Kibasir dengan nada serius Tapi ingat, semua ada konsekuensinya Kau harus siap dengan segala kemungkinan Amran berpikir sejenak Membayangkan bagaimana kehidupan keluarganya Bisa berubah dengan pesugian ini Ia membayangkan Siti tidak lagi marah karena uang Anak-anaknya bisa sekolah dengan nyaman Dan mereka semua bisa hidup bahagia Aku siap kek Katanya, akhirnya Aku akan melakukan apapun untuk keluarga aku kek Kibasir menganggup dan mulai menyiapkan semua bahan untuk ritual pertama Baiklah kalau begitu Mari kita mulai Setelahnya mereka pun berjalan keluar halaman rumahnya Kibasir Amran mengikuti setiap langkah Yang diajarkan oleh Kibasir Mereka berdiri di lingkaran yang digambar dengan kapur di lantai Dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala Kibasir mulai membaca mantra-mantra Sambil mengangkat berbagai benda dan mengarahkan Doa-doanya ke arah langit Suasana di sekitar mereka terasa semakin tebal Dan mencekam Amran merasakan hawa dingin dan kesedihan yang aneh Bau dupah dan sesajian memenuhi udara Membuatnya merasa tidak nyaman Namun rasa lapar dan harapan akan kehidupan yang lebih baik Membuatnya terus bertahan Suara lolongan anjing dari kejauhan Terdengar sangat jelas sekali Kepakan sayap kelelawar yang beterbangan di atas atap rumah Kibasir Dan suara burung hantu yang menambah kesan seram malam itu Bulu kuduk Amran berdiri karena merinding melihat semuanya Setelah beberapa jam menjalani ritual yang mencekam Kibasir menghentikan pembacaan mantra-nya Dan menatap Amran dengan tatapan tajam Sekarang kau sudah menjalani bagian awal dari perjanjian kita Ingatlah kau harus mengikuti semua ritual yang akan datang Jangan sekali-kali melupakan janji ini Amran mengangguk Merasakan kelelahan yang mendalam Namun juga sebuah rasa optimis yang baru Aku mengerti Ki Aku akan melakukannya Dengan demikian Amran meninggalkan rumah Kibasir Dan kembali ke kubuknya Memikirkan perubahan yang akan segera datang Meskipun rasa keraguan masih menghantuinya Harapan untuk kehidupan yang lebih baik Membuatnya melanjutkan perjalanan ini Esok paginya Amran kembali ke kubuk dengan pikiran yang penuh campur aduk Siti menatapnya dengan tatapan penasaran Saat ia masuk ke rumah Bagaimana pak? Apa yang terjadi? Amran mengelan nafas panjang dan menjelaskan Aku sudah menjalani ritual pertama bu Kibasir bilang kita harus terus mengikuti semua ritual yang akan datang Aku berharap ini benar-benar bisa membantu kita bu Siti menatapnya dengan mata penuh harapan Semoga saja pak Aku hanya bisa berharap ini bukan hanya ilusi Amran mengangguk dan menggenggam tangan Siti Mencoba memberikan rasa tenang dan keyakinan Namun jauh di dalam hatinya Ia merasakan kegelisahan yang belum sepenuhnya bisa dihilangkan Beberapa minggu setelah menjalani ritual pesugihan pertama Kehidupan Amran mulai menunjukkan perubahan yang sangat drastis Setiap hari dia merasa seperti baru saja bangun dari mimpi buruk Dan terbangun dalam dunia yang baru dan cerah Pada suatu pagi yang cerah Saat Amran sedang memeriksa tumbukan barang-barang sisa yang dia temukan di tempat sampah Dia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan Sebuah tas besar yang berisi tumbukan uang kertas Dia mengerjap-ngerjap tidak percaya Hah bisa jadi ini mimpi Gumam Amran mencoba meyakinkan dirinya sendiri Atau ini benar-benar uang Amran membuka tas itu dengan hati-hati Uang kertas di dalamnya bersih dan terlihat baru Seolah-olah baru dicetak Jantungnya berdegup kencang Saat ia menghitung jumlahnya Ternyata jumlah uang itu cukup untuk memulai sebuah usaha kecil Dengan tidak menyanyiakan kesempatan ini Amran memutuskan untuk membuka sebuah toko elektronik kecil Sesampainya di rumah Siti sangat senang sekali Ketika suaminya pulang membawa tumpukan uang Dia sudah membayangkan banyak hal yang dia inginkan selama ini Kita kaya sekarang pak Iya bu Aku berencana ingin buka usaha elektronik kecil-kecilan dulu Gimana menurutmu bu Iya pak Ibu setuju banget Jawabnya Siti dan anak-anaknya sekarang bisa makan enak Dan bisa membeli apapun yang mereka mau Sementara Amran Sudah membuka usaha elektroniknya Di sebuah toko yang dibangunnya Tidak lupa Amran selalu melakukan ritualnya Di ruangan yang sudah disiapkan setiap sebulan sekali Sesuai dengan perintah oleh Kipasir Rumah yang awalnya kubuk Sekarang sudah menjadi rumah mewah di desanya Amran dan Siti merenovasi rumah kubuknya menjadi rumah berlantai dua Beberapa bulan kemudian Toko elektronik kecil yang Amran didikan Sudah berkembang pesat Usahanya semakin sukses Berkat kombinasi antara kerja keras Keberuntungan yang terus mengalir Dan pelanggan yang semakin banyak Toko yang awalnya hanya sebuah kiosk kecil Kini berkembang menjadi sebuah pusat perbelanjaan elektronik Yang megah Lampu-lampu neon yang berkilauan Dan berbagai produk elektronik terbaru Menghiasi etalase toko Amran Amran merasa bangga melihat hasil kerja kerasnya Di rumah Siti tidak bisa berhenti tersenyum Pak, lihatlah semua ini Teriaknya sambil menunjukkan pakaian-pakaian baru yang dibelinya untuk anak-anak Kita bisa membeli apapun Yang kita inginkan sekarang Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan Amran yang tengah duduk santai di ruang tamu dengan wajah puas Tersenyum lebar Aku tidak pernah menyangka bisa sampai disini bu Katanya sambil melihat anak-anaknya yang kini bersekolah Di sekolah swasta yang bagus Kita akhirnya bisa hidup dengan nyaman Budi anak sulung Amran juga terlihat gembira Pak, aku bisa belajar banyak di sekolah sekarang Katanya penuh semangat Teman-teman di sekolah juga penasaran dengan bagaimana kita bisa tiba-tiba menjadi begitu kaya pak Nia dan Rina juga senang dengan perubahan tersebut Rina yang sebelumnya hanya mengenakan pakaian sederhana Kini memiliki baju-baju berwarna cerah Dan mainan yang banyak Bapak, aku suka mainan baru ini Teriaknya sambil memegang boneka barunya Malam harinya Amran dan Siti duduk berdua di ruang tamu Mengobrol dengan penuh kebahagiaan Siti mengamati Amran dengan tatapan yang penuh cinta Aku tidak bisa percaya betapa cepatnya semua ini terjadi pak Tapi aku masih merasa ada sesuatu yang kurang pak Kurang? Tanya Amran dengan penasaran Apa yang kurang, bu? Siti menggelengkan kepala Aku tidak tahu pak Mungkin hanya perasaan tidak tenang Kadang-kadang aku merasa cemas dan tidak bisa tidur nyenyak pak Seperti ada sesuatu yang mengganggu pikiranku Amran mencoba untuk menenangkan Siti Jangan khawatir, bu Ini mungkin hanya perasaan tidak nyaman karena perubahan besar yang tiba-tiba Kita harus tetap bersyukur dan terus berusaha Namun rasa cemas yang dirasakan Siti tidak sepenuhnya hilang Dia mulai mengalami mimpi buruk dan sering terjaga tengah malam Kesehatan emosional dan fisiknya mulai menurun Meskipun kehidupan material mereka jauh lebih baik daripada sebelumnya Suatu malam Setelah berbulan-bulan menikmati kehidupan barunya Amran tiba-tiba merasa sakit yang aneh Awalnya ia merasa sedikit pusing Namun rasa sakit itu semakin parah Sering waktu Amran mencoba untuk tidak terlalu memperhatikan gejala tersebut Tetapi rasa sakitnya semakin mengganggu aktivitas sehari-hari Siti mulai khawatir Dan membujuk Amran Untuk memeriksakan diri ke dokter Pak, bapak harus pergi ke dokter Rasa sakit yang bapak rasakan tidak bisa dianggap enteng Katanya dengan nada yang penuh kekhawatiran Amran berusaha untuk bersikap tenang Iya bu, aku sudah ke dokter beberapa kali Mereka bilang aku hanya butuh istirahat Mungkin aku terlalu lelah Namun rasa sakit yang dirasakan Amran tidak kunjung hilang Pada suatu malam Saat Amran terbaring di ranjang Tubuhnya merasakan nyeri yang sangat parah Dia berusaha untuk tidur Tetapi tidak mendapatkan kenyamanan Siti duduk di sampingnya Menggenggam tangan Arman Aku merasa kita harus melakukan sesuatu pak Aku khawatir dengan kesehatanmu Mungkin kita perlu mencari bantuan lain Amran menggenggam tangan Siti dengan lemah Bu, aku sudah berusaha Tapi sepertinya tidak ada yang bisa membantu Mungkin ini memang harga yang harus aku bayar Siti tidak bisa menahan air matanya Apa maksudmu pak? Jangan katakan begitu Aku tidak mau kehilanganmu pak Kesehatan Amran terus membuluk Dan kebahagiaan yang pernah mereka rasakan Mulai memudar Anak-anak juga merasakan Suasana yang semakin tegang di rumah Mereka melihat betapa Amran yang dulunya kuat Dan penuh semangat Kini terbaring lemah di ranjang Di malam hari yang dingin Saat Amran merasa sangat sakit Dan putus asa Dia memutuskan untuk kembali ke rumah Kibasir Dia merasa bahwa hanya dukun itulah yang bisa menjelaskan apa yang terjadi Dan memberikan solusi Dengan langkah yang berat Dan rasa sakit yang menyiksa Amran memulai perjalanan ke rumah Kibasir Ketika Amran tiba di rumah dukun itu Suasana di sekililingnya terasa semakin gelap Dan angker Pintu rumah tua Kibasir terbuka dengan suara berderit Dan Amran masuk dengan penuh rasa cemas Kibasir yang sedang duduk di depan meja Dengan berbagai benda aneh Menatap Amran dengan tatapan yang tidak bisa dibaca Kibasir Aku datang Kata Amran dengan suara serak Ada yang salah Aku merasa sangat sakit Apa yang harus aku lakukan kek? Kibasir menatap Amran dengan tatapan penuh misteri Kamu datang terlalu terlambat Setiap kekayaan ada harganya Dan setiap perjanjian ada konsekuensinya Kau melupakan ritual lanjutannya bukan? Memang ternyata setahun sekali Amran harus datang ke rumah Kibasir Untuk melakukan ritual lanjutan Meskipun setiap bulan di rumah dia sudah melakukan ritual Tapi memang itulah syarat Dan itu yang menjadi penyebabnya sekarang Amran merasakan jantungnya berdukup kencang Apa yang harus aku lakukan sekarang kek? Aku ingin semua ini berakhir kek Kibasir menggelengkan kepala dengan sedih Harga yang harus dibayar Tidak bisa dihindari begitu saja Kau harus siap menghadapi konsekuensi dari keputusanmu Tapi masih ada harapan Lakukan yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki keadaanmu Dengan sisa-sisa kekuatan yang dimilikinya Amran kembali ke rumah Merasa tertekan dan putus asa Kesehatan yang memburuk dan kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian Membuatnya merasa terjebak dalam lingkaran gelap yang tidak bisa dihindari Kehidupan Amran dan keluarganya kembali menjadi penuh dengan ketegangan dan rasa takut Meskipun mereka memiliki kekayaan yang melimpah Kebahagiaan yang mereka nikmati terasa seperti ilusi yang tidak bertahan lama Dan di tengah-tengah keindahan material Mereka terjebak dalam bayang-bayang kegelapan Yang semakin mendalam Mengingatkan mereka akan harga yang harus dibayar Untuk setiap keinginan dan keputusan yang diambil Di hari-hari berikutnya Sakit yang dirasakan Amran semakin memburuk Mimpi buruk yang intens mulai menghantui tidurnya Ia sering terbangun tengah malam Dengan tubuh basah oleh keringat dingin Dan jantung berdebar kencang Mimpi-mimpi tersebut seringkali melibatkan bayangan-bayangan gelap Dan suara-suara aneh yang membuatnya merasa tertekan Bu Siti berusaha membantu Amran dengan berbagai cara Ia mencoba menghiburnya, mengajaknya, berbicara Dia terus memanggil dokter berusaha menyembuhkan suaminya Namun semua usaha tersebut tampaknya sia-sia Kesehatan sang pelaku pesugihan semakin memburuk Dan suasana di rumah yang dulunya ceria Kini dipenuhi oleh aura kegelapan dan ketegangan Anak-anak Amran juga merasakan perubahan ini Budi Yang dulunya ceria Kini terlihat sering murung dan khawatir Bapak kenapa jadi seperti ini? Tanyanya suatu sore Ketika melihat Amran terbaring lemah di ranjang Siti mencoba menjelaskan dengan lembut Bapak sedang sakit nak Kita semua harus bersabar Dan berdoa agar dia segera sembuh Nia dan Rina juga merasa tidak nyaman Dengan suasana rumah yang semakin suram Rina yang biasanya ceria Kini jarang berbicara Dan menghabiskan waktu di kamar dengan mainannya Suatu malam Siti mencoba menanyakan kembali Apa yang sebenarnya terjadi padanya Dan akhirnya Amran menceritakan Kalau dia telah lalai Tidak melakukan ritualnya setahun sekali Ke rumahnya Kibasir Akhirnya Siti meminta isin untuk pergi ke alamat rumahnya Kibasir Setelah diisinkan Dia bersama dengan Budi datang ke rumah Kibasir Sedang kedua anaknya menjaga Amran di rumah Sesampainya di rumah Kibasir Rumahnya sudah tertutup dan tidak ada orangnya sama sekali Rumahnya nampak suram dan tidak terurus Akhirnya dengan tangan kosong Siti dan Budi pulang kembali ke rumah Dengan rasa putus asa Ketika malam semakin gelap Dan bintang-bintang tersembunyi di balik awan Kehidupan di rumah Amran semakin sulit Amran terbaring di ranjang Tubuhnya lemah dan terhuyung oleh rasa sakit yang terus menerus Setiap hari Siti dan anak-anaknya harus menghadapi kenyataan yang semakin mencekam Siti duduk di samping ranjang Amran dengan ekspresi putus asa Pak, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi Rasa sakitmu semakin parah dan dokter tidak bisa menjelaskan apa-apa Amran hanya menggelengkan kepala Tidak mampu menjawab Suaranya sudah sangat lemah Dan matanya penuh dengan rasa sakit dan keputus asaan Bu, aku merasa Seperti semuanya sudah terlambat Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi Budi yang duduk di sudut ruangan tampak sangat cemas Bu, bagaimana kalau kita cari dukun itu lagi Bu? Mungkin dia bisa membantu kita Kita harus berusaha kan? Siti menganggup perlahan Kita kan sudah mencoba mencarinya Tapi Ki Basir tidak bisa ditemukan Rumahnya kosong Dan dia menghilang begitu saja Nia dan Rina juga tampak ngurung Rina yang biasanya ceria kini hanya duduk diam Di pojok ruangan dengan mainan barunya Yang tidak pernah dimainkan lagi Nia duduk di samping Siti Berusaha menenangkan ibunya yang mulai putus asa Bu, mungkin kita bisa berdoa saja Kata Nia lembut Kita bisa meminta pertolongan Tuhan Semoga ada jalan keluar Siti mengusap air mata dari pipinya dan menganggup Iya nak, kita akan berdoa Hari-hari berlalu dan keadaan Amran semakin memburuk Rasa sakit yang dideritanya semakin parah Dan tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda melemah Siti berusaha keras untuk menjaga anak-anak Dan tetap tenang Dan berusaha mencari cara untuk mengatasi beban finansial yang semakin berat Namun, keputus asaan dan kesedihan menghantui keluarga mereka Dengan semakin sulitnya kondisi Amran Beban emosional dan finansial yang mereka hadapi Semakin menumpuk Siti merasa seperti terjebak dalam lingkaran gelap yang tidak bisa dia hindari Akhirnya malam itu Siti segera memanggil orang pintar Di desanya untuk membantu suaminya Segera ustad mendoakan Amran sampai berjam-jam Tapi tubuhnya Amran terus membuluk Sesekali ustad menyipratkan air putih yang didoakan Sampai akhirnya Amran pun mulai bertenaga Namun bukan dirinya Melainkan sosok sesembahannya yang keluar Dan mengancam ustad Dia telah mengingkari janji Jadi dia sendiri yang harus membayangnya sekarang Ustadz mencoba untuk melawannya Tapi sosok itu sangat kuat Hingga ustad terpental Tidak dapat mengendalikan diri melawan sosok sesembahannya Amran itu Amran Akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya Suara tangisan dan kesedihan memuluhi ruangan Siti memeluk tubuh Amran Dengan penuh rasa sakit hati Sementara anak-anak berdiri di sudut ruangan Dengan mata penuh air mata Pak kenapa harus begini pak Tangis Siti Aku tidak bisa hidup tanpamu Budi yang berdiri di samping ibunya mencoba menenangkan Bu kita harus kuat Bapak pasti ingin kita terus maju Tetapi kata-kata Budi tidak cukup untuk menghilangkan rasa sakit Yang dirasakan oleh keluarga mereka Amran yang dulunya menjadi simbol harapan dan kesuksesan Kini meninggalkan mereka dengan kekosongan dan penderitaan Ustadz pun meminta maaf Karena tidak dapat membantu untuk menyelamatkan Amran Dan mungkin sudah menjadi takdir Amran Gubuk tua yang dulunya merupakan tempat pelindungan Kini kembali menjadi simbol kemiskinan Rumah yang pernah menyimpan kenangan indah dari kekayaan yang tiba-tiba Kini hanya menyisakan dinding-dinding lapuk Dan suasana yang penuh dengan bayang-bayang kegelapan Siti dan anak-anak kembali ke gubuk mereka Dengan penuh rasa putus asa Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa kekayaan yang pernah mereka nikmati Hanyalah ilusi yang sementara Kini mereka kembali ke kegidupan yang lebih sulit daripada sebelumnya Kembali ke gubuk Karena rumah mewah yang dibangunnya Dan toko elektroniknya tiba-tiba mengalami kebakaran hebat Dan akhirnya mereka kembali ke rumah gubuk itu Di tempat yang lain Suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang tamu yang suram Siti berbicara dengan ada penuh keputus asaan Kita tidak hanya kehilangan bapak Tetapi juga semua yang pernah kita miliki Ibu rasa seolah-olah kita terjebak dalam kegelapan yang tidak akan pernah bisa kita lupakan Nia dengan mata yang masih merah mencoba menghibur ibunya Bu, kita harus berusaha untuk bangkit bu Kita masih punya satu sama lain Mungkin ini saatnya kita mulai dari awal lagi Budi menambahkan Kita harus memikirkan masa depan Bapak pasti ingin kita terus hidup dan berjuang bu Namun ketidakpastian dan rasa bersalah terus menghentui mereka Mereka tidak bisa mengabaikan bisikan yang menggelayuti pikiran mereka Tentang kesepakatan gelap yang mereka buat Dan balasan yang harus dipayar Di malam hari saat semua orang berusaha tidur Suasana di gubuk mereka terasa semakin menekan Angin malam yang berhembus membawa suara-suara aneh Yang membuat bulu kuduk merinding Suara gemerisik di luar gubuk Membuat mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai Rina terbangun dari tidurnya Ketakutan Bu, aku tidak bisa tidur bu Aku merasa ada yang mengintai dari luar Siti meranggul Rina dan mencoba menenangkan Jangan khawatir nak Itu mungkin hanya angin Cobalah untuk tidur Ibu temani ya Namun kata-kata Siti tidak cukup untuk mengusir rasa takut Yang melanda mereka Setiap suara kecil di malam hari Terasa seperti ancaman Yang mengintai seolah-olah mengingatkan mereka akan harga yang harus mereka bayar Kisah Amran dan kekayaan cepatnya Menjadi cerita di desa itu Sebuah cerita yang penuh dengan pelajaran tentang harga dari keserakahan dan keputusan yang salah Keluarga Amran yang dulunya hanya dikenal sebagai keluarga miskin Kini dikenal sebagai contoh dari kehampaan Yang datang bersama dengan kekayaan yang tidak diraih dengan cara yang benar Di antara bayang-bayang gubuk tua mereka Bisikan tentang kesepakatan gelap Dan balasannya harus dibayar terus berlanjut Menghantui mereka dalam kegelapan malam Keluarga Amran terjebak dalam siklus penderitaan yang sulit untuk dihindari Dengan masa depan yang tidak pasti Dan penuh dengan rasa bersalah Selesai Faktas jara pamit Sampai jumpa di kisah lainnya Wassalamualaikum